Jangan lupa tombol subscribe, like, and share. Tidak ada dari umatku seseorang yang memegang satu wilayah kekuasaan. Dia tidak menjaga rakyatnya dengan sesuatu yang dia jaga dirinya. Melainkan dia tidak akan mendapatkan bau surga. Artinya ini seorang penguasa. Dia hanya menjaga dirinya. Menjaga keluarganya. Menjaga kelompoknya. Tapi kadang menjaga rakyatnya. Orang seperti ini kadang akan dapat bau surga pada hari kiamat. Ukuran adilnya seorang penguasa itu adalah bahwa dia jaga rakyat seperti dia jaga dirinya sendiri. Itu adil. Adilnya terlalu sulit ukurannya. Adil itu relatif. Orang-orang yang menang biasa dia menganggap adil. Tapi orang-orang yang kalah menganggap itu keputusan kadang adil. Adil itu relatif. Tapi ada standar keadilan. Ada standar keadilan itu apabila seorang raja itu menjaga rakyatnya sama dengan menjaga dirinya sendiri. Itulah rakyatnya adalah rakyatnya. Ini yang dimaksudnya. Nabi ila menadal kecuali orang yang adil. Yang selamat. Ini ancaman-ancaman. Ini ancaman-ancaman ditujukan kepada orang yang memegang satu kekuasaan. Kekuasaan. Dia jadikan kekuasaan itu kesempatan untuk meluluskan hawa nafsunya dan dia tidak adil padanya. Jadi ada ancaman-ancaman tentang orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa masuk dalam neraka. Orang yang berkuasa akan gugur di siratul mustaqim. Orang yang berkuasa akan dipasung. Itu ancaman-ancaman ditujukan kepada orang yang berkuasa. Yang tujuannya untuk meluluskan hawa nafsunya. Mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Tanpa memperdulikan penderitaan rakyatnya. Nah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau semua penguasa itu diancam. Penguasa-penguasa itu banyak yang dijamin Allah masuk surga. Seperti Abu Bakar Siddiq radiyallahu ala. Ini penguasa. Umar bin Khattab radiyallahu ala. Ini penguasa. Uthman bin Affan radiyallahu ala. Penguasa. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah. Penguasa. Ini penguasa-penguasa yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Artinya bahwa kekuasaan itu kadai dintik dengan ancaman, dengan neraka. Orang-orang yang bisa menggunakan kedudukannya dengan baik. Dia akan masuk kelompok sahabat yang empat. Tapi orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang negatif. Dia akan masuk di dalam ancaman yang disampaikan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Sampai jumpa.